Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menjadi narasumber pada talkshow dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT Angkasa Pura ke-38 tahun 2022. Wakil Gubernur Jambi mengajak masyarakat Jambi agar pertahankan pilar-pilar kebangsaan. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menjadi salah satu narasumber pada talkshow dalam rangka memperingati hari ulang tahun PT Angkasa Pura ke-38 tahun 2022 bertempat di selaras kedatangan Bandara Sultan Taha Syaifuddin Jambi pada Senin 15 Agustus 2022. Ada pun talkshow yang mengusung tema membangun insan beraklak dalam keragaman bineka tunggal Ika juga dihadiri oleh narasumber lain seperti lembaga adat Melayu Jambi, Tokoh Agama Buddha, dan EGM PT Angkasa Pura II Bandara Sultan Taha. Dalam kesempatannya, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani mengatakan agar masyarakat dapat mempertahankan pilar-pilar kebangsaan yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bineka Tunggal Ika. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat agar tetap saling menghargai dan mengasihi dalam berbangsa dan bermasyarakat, meskipun berbeda agama dan kepercayaan. Bersama sekarang kita semua itu merasakan yang betapa benar betapa bijaksana yang mereka berbeda agama dan kepercayaan berbeda agama dan kepercayaan berbeda agama. Yang pertama adalah Pancasila. Dan kita tahu selama ini kita rasakan betapa nikmatnya kita dalam berbangsa dan masyarakat pada dunia dalam berangga untuk berbeda agama. Menilai bersama Pancasila dengan segala putih-putih yang ada di Pancasila ini. Rian Cen Cen, Anissa Tari, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!